Kitab Imamat, Pasal 20 Kekudusan Umat Tuhan Selanjutnya, Tuhan berfirman kepada Musa mengenai peraturan-peraturan berikut ini bagi umat Israel. Setiap orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah umat Israel yang mempersembahkan anaknya sebagai kurban bakaran kepada Dewa Moloch harus dilempari batu sampai mati. Aku sendiri akan melawan orang itu dan melenyapkan dia dari umat Israel karena ia telah menyerahkan anaknya kepada Dewa Moloch sehingga tempat kudusku menjadi najis dan namaku yang kudus menjadi cemar. Bila umat Israel pura-pura tidak tahu akan perbuatan orang itu dan tidak mau menjatuhkan hukuman mati ke atasnya maka aku sendiri akan menentang orang itu serta keluarganya. Aku akan melenyapkan dia dari tengah-tengah umat Israel bersama-sama dengan mereka yang menyembah berhala. Sebab siapa yang menyembah Dewa Moloch bukan menyembah aku berarti melakukan perzinahan. Aku akan melawan orang yang bertanya kepada para pemanggil arwah atau para peramal dan bukan bertanya kepadaku. Aku sendiri akan melenyapkan orang itu dari tengah-tengah umat Israel. Sebab itu kuduskanlah dirimu dan jadikan kudus karena akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus menaati semua peraturanku karena akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Siapapun yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati karena ia telah mengutuki daging dan darahnya sendiri. Maka darahnya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain maka keduanya harus dihukum mati. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri ayahnya ia telah melanggar hak ayahnya dan menajiskan apa yang menjadi milik ayahnya. Maka keduanya harus dihukum mati karena perbuatan jahat mereka sendiri. Bila seorang laki-laki bersetubuh dengan menantu perempuannya keduanya harus dihukum mati sebagai akibat perbuatan jahat mereka sebab mereka telah menajiskan diri sendiri. Orang yang bersetubuh dengan orang yang sama jenis kelaminnya harus dihukum mati sebagai akibat perbuatan jahat mereka sendiri. Bila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan dan juga dengan ibu perempuan itu maka perbuatan itu jahat dan keji. Ketiganya harus dibakar hidup-hidup supaya tidak ada lagi perbuatan semacam itu di antara kamu. Bila seorang laki-laki bersetubuh dengan seekor binatang ia harus dihukum mati dan binatang itu harus dibunuh. Bila seorang perempuan bersetubuh dengan seekor binatang ia harus dihukum mati dan binatang itu harus dibunuh karena itulah hukuman yang patut bagi mereka. Bila seorang laki-laki bersetubuh dengan saudara perempuannya yaitu anak ayahnya ataupun anak ibunya maka perbuatan itu memalukan dan mereka harus dilenyapkan dari umat Israel di hadapan umum. Laki-laki itu bersalah karena telah menudai saudaranya. Bila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan yang sedang haid keduanya harus dilenyapkan karena ia telah menyingkapkan sumber kenajisan perempuan itu. Janganlah ada seorang laki-laki yang bersetubuh dengan bibinya yaitu saudara perempuan ibunya atau ayahnya. Karena mereka kerabat dekat mereka yang berbuat demikian harus menanggung sendiri kesalahannya. Bila seorang laki-laki bersetubuh dengan istri pamannya ia telah merampas apa yang menjadi hak pamannya. Mereka harus menanggung sendiri dosa mereka dan akan mati tanpa anak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudara kandungnya ia melakukan perbuatan yang najis karena ia telah merampas hak saudaranya dan mereka akan hidup tanpa anak. Segala ketetapan dan peraturanku ini harus kamu taati supaya kamu tidak kulemparkan keluar dari negeri yang akan kamu duduki. Janganlah mengikuti adat kebiasaan bangsa yang telah kusingkirkan dari hadapanmu karena perbuatan mereka melanggar peraturan-peraturan yang telah kutetapkan bagimu. Itulah sebabnya aku menolak mereka. Aku telah berjanji akan menyerahkan negeri mereka kepadamu. Aku akan memberikannya kepadamu sebagai milikmu. Negeri itu limpah dengan susu dan madu. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Sebab itu kamu harus membedakan mana binatang dan burung yang halal dan mana yang haram. Janganlah kamu mencemarkan dirimu dan membuat dirimu ku benci karena memakan binatang atau burung yang diharamkan. Walaupun di negeri itu banyak binatang dan burung semacam itu. Kamu harus kudus bagiku karena aku Tuhan adalah kudus dan aku telah memisahkan kamu dari antara bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Seorang pemanggil arwah atau peramal laki-laki ataupun perempuan harus dihukum mati dengan dilempari batu. Mereka mati sebagai akibat perbuatan dosa mereka sendiri. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.